assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda online ku selamat datang kembali di channel bunda evi anadeli vlog vlognya ibu rumah tangga yang selalu bersemangat untuk melakukan semua aktivitas rumah bun gimana nih kabarnya kalian semua di pertengahan Ramadan kayak gini semoga masih pada sehat dan semangat ya bunda-bunda online ku ini adalah aktivitas bunda evi di puasa hari ke-7 eh kok bukan ke-7 ya ke-8 tapi karena mengendapinya di pertengahan puasa jadi bunda evi mau ucapin selamat pertengahan puasa aja di bulan suci Ramadan ya bunda-bunda online ku mengawali aktivitas bunda evi di video ini yang lagi beberes bersih-bersih rumah setelah subuhan bersahur bun sudah selesai sholat subuh juga jadi bunda evi mau ngegerjepin untuk beberes rumah aja karena nanti itu anak-anak pada mau datang ngaji bun mereka ngajinya di rumah susu subuhan habis sholat subuh gitu biar soreannya nggak ngaji lagi berhubung sore itu bunda evi sudah sibuk di dapur mempersiapkan menu berbuka bunda evi sesapuan lantai dan ngebersihin karpet juga bersihin karpetnya pakai sapu lidi gitu biar mudah aja ngeluarin perdebuan yang ada di karpet karena kalau pakai sapu bulu itu mah nggak terlalu bersih setelah bunda evi sesapuan karpetnya lanjut lagi bunda evi sesapuan lantai biar rumahnya tuh cepat bersih sebelum anak-anak pada datang ngaji ya bun Alhamdulillahnya bunda evi semangat bersih mereka juga semangat untuk datang ngaji jadi bunda evi itu juga mau ngekerjapin aktivitas pagi ini biar menjelang siang nanti itu sudah nggak ada pekerjaan yang urgen lagi bun bisa istirahat atau mungkin kalau hari kerja bunda evi masuk kerja tentunya kalau hari libur bunda evi stay di rumah tapi maklumlah ya stay di rumah itu juga nggak yang istirahat total tapi ngebersihin rumah apalagi menjelang lebaran kayak gini itu bener-bener pekerjaan rumah terus dicicil kayak mungkin mau ngecat rumah atau mungkin mau ngerapiin tanaman pokoknya dimaksimalkan saja aktivitas hariannya biar nggak ada waktu yang terlewat sia-sia bun bunda evi sesapuan hingga area depan rumah juga karena di depan rumah itu lumayan kotor persendalan itu selalu naik di area depan ini jadi bunda evi harus selalu ngerapiin sendal-sendal dan persepatuan yang selalu berserahkan di area depan ini ya bun setelah dirapikan ya lampu selanjut sesapuan lagi biar nanti itu bersih juga area depan rumahnya sesampahan bunda evi kumpulkan tadinya dan alhamdulillah semua anak-anak sudah pernah datang nggak semuanya deng cuma berdua belakangan ini itu yang maksimal ngaji cuma tiga orang selama bulan suci romadon jadi mereka itu datang bertiga saja atau berdua bahkan ada yang sendiri biasanya bun bunda evi tetap semangat ngajarin mereka walaupun yang datang itu cuma satu dua atau tiga yang penting mereka itu mau belajar jangan lihat jumlahnya tapi lihat semangatnya masya Allah tabarakallah dan disini baby elnya juga masih tidur bun alhasil bunda evi nggak riwa saat mengajar ngaji kayak gini mengaji habis subuhan kayak gini tuh segaran menurut bunda evi apalagi kalau habis wudu gitu ya ngusap wajah dengan air itu rasanya masya Allah tabarakallah dan kalau pengen lebih segar lagi mandi dulu sebelum sholat subuh tadi mereka sempat ngantu kelihatannya jadi bunda evi minta mereka untuk pergi mencuci wajahnya supaya lebih segaran berwudu dulu sebelum ngaji biar semangatnya itu full sampai ke otak belakang hehehe emang kayak gitu ya hehehe yang penting otaknya tetap on oke deh bunda-bunda online ku sambil beraktifitas di rumah dan menemani bunda evi yang lagi beraktifitas di rumah bunda evi juga di rumah danau gitu semoga aktivitas hari ini lancar jaya buat kalian semua tambah banyak rejekinya tambah disehatkan tambah dimudahkan segala pekerjaan pekerjaannya apabila ya yang punya masalah biar masalahnya segera diselesaikan dan hari ini puasanya kita lancar jaya amin semoga juga tambah banyak rejeki untuk berbuka puasa seperti biasa di bulan ramadhan itu kayaknya pengeluaran banyak banget tapi rasa-rasanya keberkahannya itu kelihatan dari makanan yang selalu berdatangan ke rumah kita atau mungkin makanan itu gak ada habis-habisnya di rumah ya padahal kita itu udah makan banyak saat berbuka dan bagi kalian bunda-bunda online ku yang masih pantengin video bunda evi apabila berkenan silahkan subscribe, like, dan komen juga ya biar video bunda evi makin evi-epe dan bisa tambah berkembang video bunda evi atau channel bunda evi ya bunda evi juga ngodain semoga kalian yang punya channel makin berkembang channelnya alhamdulillah anak-anak sudah pada selesai ngaji dan mereka salim gitu setelah itu bunda evi juga mau lanjut beraktivitas untuk kegiatan berikutnya ya ini sudah menjelang siang di luar juga matahari sudah mulai nampak sinarnya jadi bunda evi mau ngeger cepit untuk bebersih di luar rumah bun mau siram tanaman dan beberes tipis-tipis area belakang rumah yang masya Allah tabarakallah lumayan berantakan karena emang sudah beberapa hari gak dirapihin gak dibersihkan tanaman bunda evi juga banyak yang pada mati ini karena kemarin itu pas lagi matahari terik-teriknya kayak semisemai waktu kemarau gitu tapinya bunda evi itu juga jarang siram tanaman jadi tanamannya banyak yang off kayak gini ya kayak mau mati gitu tapi bunda evi upayakan setiap hari siram lagi biar tumbuh lagi nih para tanaman daun subs roberi juga supaya gak jadi habis deh habitatnya di rumah bunda hehehehe perbungaan juga ada beberapa yang mati apalagi di area depan rumah bunda evi karena emang belakangan itu aktivitasnya padat pokoknya istirahatnya kurang alhasil bunda evi itu rasanya kayak capek banget lelah dan tanaman-tanaman itu kurang terurus jadi hari ini mau siram-siram dulu tetangga-tetangga dekat rumah kayaknya masih pada istirahat belum ada yang pada muncul gitu tapi bunda evi tetap bersemangat untuk melakukan aktivitas walaupun belum ada suara-suara para tetangga ya emang bunda evi sudah terbiasa kayak beraktivitas kayak gini itu berpagi hari atau bersubuat bahkan biasanya jam 3 itu kalau ada yang urgent dan bunda evi sudah bangun beberes sekalian sholat juga dan kalau misalnya bunda evi beberes di belakang rumah kayak gini itu biasanya pagi-pagi dan para tetangga sudah ada mungkin karena hari ini bulan ini adalah bulan Ramadan yang mereka pada bangun subuh dan mungkin pada masih ngantuk jadinya pagi-pagi kayak gini itu belum ada yang berseliweran bun anak-anak juga belum ada yang nongel sana sini jalan tapi bunda evi tetap ini ya tetap bebersih dan siram-siram tanaman tanaman tomat bunda evi juga sudah pada mati ya Allah merasa bersalah sekali bunda evi ini ya merasa berdosa rasanya ketika melihat tanaman itu pada mati apalagi karena gara-gara bunda evi yang jarang siram tanaman subuhan tadi sudah cucian piring jadi di video ini gak ada video cucian piringnya dan khawatir bunda evi itu juga kaliannya bosan kalau ngeliatin bunda evi cuci piring terus alhasil tadi saat bunda evi cuci piring gak di record ya bun ambil video yang lain saja karena berhubung udah jarang banget video bunda evi yang ngurusin tanaman kali ini bunda evi berbagi video lagi yang lagi siram-siram tanaman dan bebersih belakang rumah bun tipis-tipis saja sih beberesnya yang penting area belakang rumah ini bersih ya bun lanjut bunda evi mau ngejemurin pakaian juga yang subuhan tadi sudah di spin bunda evi gak terlalu banyak cuciannya alhamdulillah tapi mau tidak mau harus dijemur juga bunda evi berharap hari ini itu matahari sudah mulai muncul karena udah tiga hari matahari gak muncul-muncul gitu tapi kalau bunda diperhatikan di langit Masya Allah kayaknya ya hari ini rada-rada mendung lagi deh sampai beberapa hari kemarin itu pakaian bunda evi dan dijemur sampai tiga hari karena emang matahari itu gak kelar-kelar nih ngejemurin baju gak ada panas-panasnya walaupun pakaian sudah di spin tetap saja pakaiannya gak kering maksimal karena memang daerah kami itu kelembabannya tinggi jadi kalau bener-bener matahari gak nyegerak alhasil cucian itu gak ini ya gak kering maksimal dianya masih lembab-lembab gitu jadi bunda evi itu kemarin waktu nyuci ya Allah Masya Allah pokoknya numpuk deh lipatan berhubung bunda evi nyuci-nyuci-nyuci tapi gak kering-kering pas sekali kering semuanya sudah pada kering jadi numpuk deh lipatannya bun bunda evi hangar-hangar pakaian yang perlu untuk dihanger dan nanti bunda evi juga akan ngejemurin di tali untuk beberapa pakaian yang memang butuh untuk dijemur di tali saja bun seperti ini modelnya bunda evi ngejemurin berpagi-pagi ria ada yang dijemur di hangar dan ada yang dijemur di tali tak terasa sudah berada di pengurung video ya bunda-bunda onlineku insya Allah kita akan bertemu lagi di momen-momen video berikutnya terima kasih karena kalian sudah mau mampir di video bunda evi di rumah danau silahkan mampir lagi besok ketuk-ketuk pintu sebelum masuk dan jangan malu-malu anggap saja rumah sendiri biar kita bisa selalu berinteraksi setiap harinya sampai disini dulu cuap-cuapnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda onlineku daaah semuanya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati